Perhari ini Dila mengajukan gugatan perceraian kepada bekti per hari ini ya, per hari ini baru didaftarkan. Ya sebenarnya permasalahannya sudah lama, jadi tidak ada kaitan dengan kemarin bekti sakit. Nah ini mesti diiklirkan juga nih, jadi tidak ada kaitan sama sekali pisah ini gara-gara sekarang bekti karena sudah sakit atau seperti apa, tidak ada. Jadi perpisahan ini benar-benar keinginan mereka berdua dan pisahnya juga secara baik-baik. Anak-anak tetap mereka harus bersama, bekti juga tetap tanggung jawab terhadap semua kebutuhan, keperluan sekolah maupun hidup anak-anak tetap menjadi tanggung jawab bekti. Di pengadilan mana bang, gugatan serai? Pengadilan Jatah Selatan. Perhari ini berarti ya? Perhari ini gugatannya masuk. Bang itu pakaian pertimbangannya sebentar lagi mungkin untuk akhiran waktu sekarang sama-sama bercerai? Ya sebenarnya permasalahannya sudah lama, saya mengikuti persislah karena memang saya kuasa hukum bekti sudah lama. Dari zaman dia mulai dari karirnya sudah sama saya. Jadi kemarin pada waktu Dila datang ke saya menyampaikan pengen berbisah, saya sempat tanya juga sudah dipertimbangkan baik-baik apa enggak. Nah terus kemudian saya panggil bekti juga, bekti juga hadir, ketemu. Terus saya tanya juga ke bekti, bekti ini seperti ini gimana? Nah ya bekti bilang yaudah bang, kalau memang di lamanya seperti itu dan memang ini jalan yang terbaik buat kita berdua, ya sudah.